Pohon tumbang kembali terjadi beberapa titik di wilayah Banjarmasin seperti di kawasan Jalan Ahmad Yani dan Pangeran Samudera Senin Pagi. Tumbangnya dua pohon jenis teram besi tersebut diduga lantaran kondisi pohon yang sudah lapuk dan tidak bisa menahan beban usai Kota Banjarmasin dilanda hujan dan angin kencang. Terkait hal ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin langsung bergerak untuk melakukan monitoring kondisi pohon terkait yang sudah lapuk dan rimbun untuk bisa meminimalisir kejadian jelang musim hujan. Kepala Bidang Pertamanan dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Muhammad Fosinur menjelaskan program tersebut akan dimulai pada hari ini dan sebelumnya juga sudah dilakukan peninjuan rutin terhadap kondisi pohon serta sudah menandai beberapa kawasan rawan pohon tumbang. Melakukan pemantauan-pemantauan yang pertama monitoring, kedua melihat kondisi-kondisi di lapangan mana-mana pohon yang rimbun, yang daunnya banyak karena dengan rimbun ini maka akan terpahan angin akan kencang sehingga akan mengeluarkan kemungkinan pohon akan tumbang. Kebetulan kita mulai hari ini sudah mulai turun ke lapangan untuk memangkas-mengkas pohon yang terlihat rimbun. Memang yang rimbun lah beberapa titik seperti halnya misalnya jalan Lamu Makurat itu sudah tapi itu terdampak oleh kegiatan proyek tersebut. Lalu jalur Ahmad Yani tetap kita pantau, jalur Jalan Lamu Makurat, jalan Jafri Jam Jam mungkin, lalu arah ke Kayu Tangi ya itu yang sangat banyak juga pohon. Sementara itu dari beberapa pendataan pihak DLH bekerja sama dengan pihak BBBD menandai tiga lokasi rawan. Di antaranya Jalan Lamu Makurat, Jalan Jafri Jam Jam dan Kayu Tangi hingga kawasan Jalan Belitung. Adi Anwar Duta TV Banjarmasin